Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo-Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan juga Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Australia Richard Males D. Kanpera. Kedatangan Menhan Prabowo ke Australia menjadi pembahasan di Parlemen Australia dan menuai pujian. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan jajarannya menyambut baik kedatangan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo-Subianto dalam merangga kunjungan bilateral di Kanpera, Australia. Dalam pertemuan ini, kedua pihak membahas kerjasama pertahanan kedua negara. Indonesia dan Australia juga memperbarui kerjasama dalam bentuk perjanjian kerjasama pertahanan The Defense Cooperation Agreement atau DCA untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Prabowo mengatakan Indonesia telah mengalami kemajuan dalam rangka kerjasama pertahanan dengan Australia. Sementara Albanese mengatakan perjanjian yang bersejarah itu akan memperkuat kerjasama pertahanan Indonesia dan Australia melalui dialog, interoperabilitas yang kuat, dan peningkatan latihan-latihan kedua negara di lapangan. Sedangkan Menteri Pertahanan Richard Marles menyatakan perjanjian pertahanan yang baru itu membuka jalan bagi dua negara untuk memperluas latihan militer bersama. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto sempat menjadi pembahasan di Parlemen Australia. Tak hanya itu, mereka juga memuji Menhan Prabowo. Pujian disampaikan pemimpin oposisi di Australia, Peter Duton. Terang-terangan, Peter menyampaikan kegagumannya pada Prabowo di forum ini. Dia merasa beruntung, pernah bertemu Menhan RI beberapa tahun lalu, yang tak lama lagi akan memimpin Indonesia. Peter melihat ketulusan Prabowo yang benar-benar ingin memperkuat kerjasama Indonesia dan Australia yang akan menguntungkan kedua negara, tak hanya di bidang pertahanan, tetapi juga bidang lainnya seperti pendidikan.